Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padanglamo Tebo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan empat orang saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Simpang Lok Pond Padanglamo tahun 2019 yang menjerat Ismail Ibrahim, adik ipar mantan Gubernur Jambi Farori Umar. Proyek pekerjaan senilai Rp7,2 miliar tersebut juga menyerat kabit binamarga PU Provinsi Jambi tetap sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan pemilik PT. Nai Adipati Anom Suwarto. Di persidangan 8 September 2022, jaksa penuntut umum menghadirkan empat saksi dua diantaranya ialah Yanheri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK dan Sukatni, Pendahara Dinas PUPR. Kepada Majelis Hakim diketuai Yanri Roni, Yanheri mengaku tidak tahu hubungan antara Ismail dan Suwarto. Majelis Hakim menilai Yanheri selaku PPTK harus melaporkan dan menghentikan setiap persoalan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Termasuk soal pelaksana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Suwarto selaku pemenang tender, namun di lapangan malah dikerjakan oleh Ismail. Yanheri mengaku tidak melaporkan hal tersebut ke KPA dikarenakan menganggap KPA atau PPK mengetahui hal tersebut. Sementara saksi Sukatni, Pendahara Dinas PUPR, mengaku memprotes surat perintah pembayaran atau SPP yang sudah lengkap. Baginya tidak peduli siapa yang mengajukan SPP, yang terpenting berkasnya lengkap. Berkait dengan pemeriksaan saksi hari ini, kita melihat bahwa terkait kegiatan yang disangkakan ke masing-masing terdakwa, khususnya terhadap saudara tetap si Ulingga, tidak akan terjadi ketika PPTK melaksanakan kegiatannya. Karena dalam setiap dokumen yang kita perlihatkan dari di Bersidangan, bahwa yang menyetujui setiap pelaksanaan teknis di lapangan itu adalah PPTK. Baru selanjutnya, PPK hanya mengetahui. Jadi setiap pekerjaan, baik termin, segala macamnya, yang mengetahui itu adalah PPTK secara dokumen. Dan secara pelaksanaan lapangan juga, bahwa setiap surat yang ke PPK, baik termin, baik laporan kegiatan, selalu ada di suposisi dari PPTK, supaya PPTK melakukan pengecekan dokumen, pengecekan lapangan, segala macam. Iqbal, Cik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!